Intro Hujan krimis di kota Palembang sejak dini hari tadi menyisipkan kejadian kecelakaan lalu lintas tak terduga. Sebuah mobil Fortuner putih dengan BG1098WLR tercebur kedam yang berada di belakang Poltek Unsri, Palembang, Kamis 6 Januari 2022 dini hari. Berdasarkan keterangan warga yang berada di sekitar kejadian bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Soal kejadian sopir yang mengendarai mobil tersebut berteriak minta tolong hingga membuat warga sekitar beramai-ramai mendatangi lokasi. Saksi mata menjelaskan di dalam mobil terlihat sopir dan penumpang berjumlah 5 orang yang semuanya remaja. Sementara ketua rukun tetangga atau irti setempat, Sumaryadi menjelaskan bahwa kejadian kendaraan yang terjebur di dam yang berada di belakang Poltek Unsri ini sudah sering terjadi. Penyebab kendaraan sering nyebur di dam ini ialah karena memang di daerah ini gelap ketika malam hari dan tidak ada pembatas jalan. Sumaryadi berharap agar ke depan ditambah penerangan di daerah tersebut dan dibangun pembatas jalan. Dari informasi yang didapat, sopir merupakan warga yang tinggal di Macan Lindungan. Selain pihak kepolisian sudah melakukan pengamanan, tempat kejadian perkara atau TKP juga didatangi warga sekitar yang penasaran atas kejadian tersebut.